Intro Kita sudah diberikan fasilitas oleh Allah nanti di dalam surga disediakan yang namanya telaga. Telaga yang begitu indah, begitu mewah dan begitu luar biasa. Lalu diraih dengan apa? Lalu diraih dengan ibadah, pendekatan diri kepada Allah dan juga taqwa. Jangan sampai kita sia-siakan sesuatu yang sudah dipersiapkan, fasilitas yang sudah diadakan untuk kita umat baginda Nabi. Lalu kita menyianyiakan dengan banyak bermaksiat. Kita menyianyiakan jauh dari Allah dan kita tidak pernah mau ibadah. Orang-orang yang rugi adalah mereka yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, cemburu buta hanya akan membawa kita dalam titik malapetaka. Cemburu buta adalah penyakit yang mematikan. Oleh karena itu setelah kita menyadari bahwa itu adalah penyakit yang mematikan, maka kemudian kita ubah caranya. Ketika melihat pasangan kita, lihatlah dengan cahaya Allah. Ketika kita melihat pasangan kita, lihatlah dengan cara khusnudhon bahwa apa yang ada pada diri suami kita, hakikatnya adalah Allah tengah menerpa kita untuk menjadi seorang ibu yang kuat dunia dan kuat akhirat. Jika itu sudah ada pada diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang saada fi dini wa dunia wal akhirat. Amin. Ibu dan Bapak, mari kita gunakan energi yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu doa. Ad-doa'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata bagi kita. Kita beristighfar, minta ampunan atas apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladhi la ilaha illa walhayul qayyum wa atubu ilaih. Amin. Ya Allah, ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah, hamdan syakirin. Alhamdulillah, hamdai yuafini amahu wa yukafi umazidah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersyukur kami kehadiratmu atas segala nikmat yang telah engkau berikan kepada kami. Amin. Nikmat iman, nikmat islam, nikmat kasih sayang, nikmat persaudaraan, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat ibadah, nikmat taubat. Betapa banyak nikmat yang telah engkau berikan kepada kami, Ya Allah. Amin. Mampukan kami untuk selalu dan senantiasa bisa bersyukur, mensyukuri apapun yang ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad. Berikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mampukan kami untuk bisa mencintainya, melebihi cinta pada diri kami dan keluarga kami. Amin. Mampukan kami untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta apa indahnya ketika kami merapat mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Amin. Assalamualaikum ya Habibullah. Amin. Allahumma ghafirlana ya Ghaffar. Amin. Allahumma ghafirlana dhunubana waliwalidina warhamhumaka marbawna segara. Amin. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa ibu dan bapak kami. Amin. Orang tua kami yang telah tiada. Saat ini mereka ada di alam barzahmu, Ya Allah. Bahagiakan mereka. Amin. Bahagiakan mereka, Ya Allah. Kumpulkan kami kelak di surgamu. Amin. Berkati suami kami, Ya Allah. Berkati anak-anak kami. Berkati pasangan kami, Ya Allah. Amin. Mampukan kami membangun surga di rumah kami. Jadikanlah baiti jannati. Rumah kami adalah surga bagi kami. Sebelum engkau gantikan dengan surgamu, Ya Allah. Mampukan kami untuk menikmatkan. Turunkan mesin kedamaian di rumah kami, Ya Allah. Gantikan amarah dengan kesyukuran. Bahagiakan seluruh isi rumah kami, Ya Allah. Amin. Allahumma yasir umurana wa hasil maqasidana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa antataja'alul hazna idha syi'ta sahla. Mudahkan semua urusan kami, Ya Allah. Tidak ada yang susah jika engkau bikin mudah. Mudahkanlah, Ya Allah. Mudahkanlah, Ya Allah. Amin. Mudahkanlah, Ya Allah. Rabbana zhulamna angfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunan namil khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana. Amin. Wa al-akhirati hasana tawakirna azab al-nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al-abrar. Ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin. Wa akhir da'awana anilhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih kepada guru-guru kami semua. Usad Hasan Qasasi, Kei Zina Rafiq, Kei Muhammad Sahidi, Kei Munawir Ngacir, Dan Ananda Alif yang telah membagi ilmunya buat kita semua. Kembali saya mengingatkan untuk terus menjaga protokol kesehatan. Mencuci tangan, Menggunakan masker, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, Dan membatasi diri dari berpergian. Sampai ketemu lagi di cahayat yang akan datang. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.